Hai badminton lovers welcome back my channel Halo badminton lover ketemu lagi nih kepanggil lagi kepanggil dalam bahasa Jawa berarti ketemu ketemu lagi nih bersama saya wajar di channel konewan FK Oke badminton lover apa kabar anda ini semoga anda sehat selalu ya baiklah ternyata selamat bergabung lagi yang baru bergabung di channel saya ini ya Nah dan kali ini saya akan mereview sebuah rakyat ya setelah lama nggak mereview rakyat dari produk band Villeat akhirnya nih saya akan mereview sebuah rakyat ya dari brand Villeat dan ini dia rakyatnya Villeat carbon woven 18 18 ini dia rakyatnya warnanya seperti ini ya eh namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dupa ini ya like jika suka video ini disini kita suka baik kita mulai ya review kali ini ya Villeat merknya carbon woven 18 namanya dari namanya aja sudah ada istilah carbon dan juga pada istilah woven berarti rakyat ini bukan rakyat yang rakyat-rakyatan ya nah rakyat ini termasuk rakyat middle ya middle ya untuk untuk kelasnya Villeat rakyat kelas middle nah kita mulai dari biasa biasa dari endcapnya atau bonggolnya ya boleh seperti ini nih nah ini rata-rata Villeat atau bahkan semua Villeat warna seperti ini nah warna hurufnya putih fp backgroundnya berwarna ungu ya ungu lanjut seperti ini ya udah keren dulu kan nah kedua di bagian grip ya grip di sini berkode G1 ya ini mohon maaf ini sebenarnya sudah saya beli beberapa waktu lalu tapi baru sempat saya review ya udah saya lepas grip originalnya digantikan grip yang ini ini gripnya after gripnya juga merek beda tuh ya aku satu nah ini sambil di depan saya samping saya itu baru ya ada yang nonton 4 minton tuh ini rencana mau turnamen ya kita bikin konten dulu belum turnamen gripnya tadi G1 ya G1 nih satu tapi ya ini enak enak banget nih tuh bagi saya udah cukup nih oke lanjut ya lanjut ke bagian konnya konnya disini betul kan FTM mm tuh artinya Master ya seperti yang bisa saya bilang tadi carbon movement bukan kelas bawah ya bukan kelas moderate maupun kelas fan tapi udah ke kelas Master ya sesuai dengan namanya ada karbon ada wuven FTM seperti biasa pilih desain seperti ini seperti di berasal yang lain ya desain bertuliskan bintang 5 seperti ini rumah seri bilang joss banget tuh joss apa tuh enggak tahu tuh ya lanjut ya lanjut ke color ya color color raket ini hanya ada satu ya karbon movement hanya satu warna yang dasarnya adalah putih dan ini catnya ini bukan glossy bukan juga silky ya apa ini namanya enggak tahu deh nih seperti ini dominan warna putih tapi di bagian framenya ada warna hitam hitam ke abu-abuan dan di sling-sling abu-abu juga merah ini warnanya keren banget kan lanjut ya lanjut ke bagian balance point dan staff ya staff ya staff ya staff ya staff ya staff ya rakyat ini fleksibel ya fleksibel ya fleksibel ya sudah di titik tengah ya antara strip dan fleksibel eh maaf medium wah saking semangatnya mau ikut turna men jadi bingung lagi apa yang dibilang medium ya nih di tengah-tengah strip sama fleksibel nah ya sih memang medium si raket ini baik lanjut ke bagian eh balance point balance point raket ini secara teori terletak di 290 mm plus minusnya adalah 3 mm yang menandakan raket ini adalah event band balance atau bahasanya apa ya all run ya all run all run atau mungkin bahkan cenderung ke speed nah untuk mengetahunya nah nanti kita bahas di framenya ya nah teman belum nah ini lanjut dulu sedangkan berat raket ini rakyat ini tergalung ke rakyat 4U nah beratnya sekitar 84 gram ya setelah saya timang 84 gram tapi mohon maaf enggak sempat saya abadikan ya mohon maaf sekali 84 gram ya masih dalam batas 4U ya oke tapi rakyat ini enggak terlalu berat kok jangan juga enggak terlalu ringan tuh oke lanjut lagi ya maximum tension disini fillet itu mengklaim hingga 36 lbs 36 lbs ini memang sih jadi terkenal dengan rakyat-rakyat yang apa ya boleh dikatakan mega tension lah atau high tension ya tasnya high tension lah mega tension aja kan tetapi ini saya nggak berani ya saya mentok di 27 aja udah berani seperti kawan saya ini udah master aja tuh tarikannya cuman 26 mungkin betul mas 26 mas nah tuh bergantung ini adalah senior saya sekaligus guru saya ya eh nih maksudnya sentuh ya kan tuh ya kan enggak baik lanjut di rakyat ini banyak sekali teknologinya ya salah satunya adalah nanoskain ya nanoskain dan juga karbon nanoteknologi tuh karbon nanoteknologi tuh karbon nanoteknologi tuh karbon namun penyusunnya tuh yang menentu karbon ya ada yang high modus graphic ada yang woofone ada yang high graphic banyak banget deh tapi di sini eh karbon woofone 18 menyertakan karbon nanoteknologi ya dan nanoskain nah ini dia tadi yang saya maksud bintang lima heating up to top ya heating to the top nah maksudnya mungkin lopor untuk menjadi paling bagus gitu kali ya mungkin-mungkin untuk menentu lover yang tahu silahkan berkomentar di kolom komentar sini ya kita saling berbagi lah silahnya lanjut ya lanjut lanjut nah ini dia tadi karbon woofone 18 tadi tertulis tuh nah ini dia oke lanjut raketnya termasuk raket kelas Master Master ya Master seperti di raket PJ power saya yang saya upload beberapa waktu lalu ya itu juga termasuk pasnya Master ya Master yang otomatis Master masih di bawahnya Pro tapi sudah di atasnya advance ya di atasnya lagi masih di bawahnya di bawahnya advance tuh ada moderate ya baik ya lanjut lagi ke bagian t-join ya t-join ya di sini desainnya cantik banget ya filet ya ini bertuliskan filet tulisannya tuh ini mengingatkan saya ke raket apa ya ini Galaxy Flair 10 atau Ironman 10 juga tuliskan filet nah woofone TJ power punyanya govisem tuh atau woofone TJ 1000 punya seserian rustavito itu juga seperti ini desainnya keren kan ini desainnya tuh nah tuh bolanya tuh aduh keluar maksudnya ya oke lanjut lagi lanjut bagian frame ya bagian frame krimnya seperti ini bentuknya isometrik ya bentuknya isometrik bukan lonjong bukan juga compact tapi isometrik seperti ini dan disinilah menariknya frame karbon woofone 18 bahan pembuat frame adalah woofone karbon tapi molekul-molekulnya adalah woofone apa ya cetakannya mungkin lah ya bahan-bahan itu adalah woofone itu kan makanya dinamakan karbon woofone 18 even desainnya sangat cantik di bagian bawah itu tajam seperti punya victor breastford 12 nah yang pernah dipakai leongde ya itu seperti ini nah tapi sampai sini sampai setengah udah lumayan ya ini ini fungsinya ada loh ya ini untuk membel angin dan menandakan raket ini adalah raket speed balas paling aja even balance disininya disininya di frame nya ini separuh sudah berbentuk seperti pedang yang berguna untuk membelah angin makanya kalau raket ini cepat ya tidak heran meskipun di bagian atas sedikit membulat ya memperkuat saat pengayunan saat gebuk ya ini ya oke jadi ada bagian mata itik ini ini berjumlah 76 ya 76 jadi udah sendiri-sendiri ya tidak salome satu lubang ramai-rami seperti ini dan kemarin ini saya pasang dengan senar fillet ultrasonic 63 ya 63 settingan 27 kali dua 25 kali 27 lps ya beristirah 5% mohon maaf tidak sempat saya abadikan ya mohon maaf ya Pak mental ya dan ini sakit ini udah saya coba sih memang raket ini raket speed untuk para pegebuk jangan khawatir rakyat ini masih dapet kok tapi lebih cenderung ke permainan speed ya speed kita tahu boleh juga orang ya bagi para pegebuk nggak usah khawatir masih dapet ya ini tuh pengen kan mengenai harga rakyat ini harga rakyat ini rata-rata menjual sekitar 650 ribu rupiah ya dan biasanya dikasih bonus senar ya entah visible entah ultramar turbo masing-masing ya nah rata-rata 650 ribu rupiah mungkin ada yang dibawah itu ada di atas itu relatif ya relatif ini apa-apa ya dan sekalian ya pengalaman saya memakai rakyat ini ya okelah tapi kalau mohon maaf kalau dibandingkan dengan seri woven dan DJ power nggak enggak enggak usah bukan DJ power lah DJ power aja DJ power sendiri masih mendapat DJ power ya terutama untuk bagian main serang ya karena saya memang tipe pemain serang ya meskipun saya matiran tuh oke mungkin ada pertanyaan ya silahkan di lanjut di kolom komentar ya seperti inilah raket carbon woven 18 yang udah mulai langkah boleh dikata mulai langkah ya sudah susah mendapatkannya ya boleh jadi rebutan atau mungkin eh apa namanya PO dulu ya proses order dulu ya preorder dulu ya ya kalau memang dari tampilnya sih saya mengaku keren banget nih rakyat terkeren yang pernah saya miliki tapi salah satu adalah ini kecuali merek lining ya bajunya pakai lining tapi rekatnya adalah pakai pilit oke enggak masalah memang hidup kita bervariasi kebatan lover saya rasa cukup sekian ya review singkat dan pengalaman memakai rekat ini kita ketemu teman-teman yang datang jangan lupa klik subscribe 2 ini oke kita lanjut ya dadah